Bakso yang merupakan makanan khas Indonesia, ternyata dapat dikelola dengan beraneka rasa sehingga memiliki cita rasa yang tersendiri. Di tangan salah satu pengusaha bakso, Leo, bakso ini ditambahkan sentuhan daging dengan gilingan cabai di dalam penyajiannya, serta ditambahkan kuah saus yang diraciknya sendiri, sehingga menjadi bakso kekinian yang diberi nama bakso lava. Menurutnya, dengan mengikuti perkembangan zaman, membuatnya berpikir untuk menciptakan olahan bakso yang berbeda, dengan membuat bakso olahannya menjadi bakso kekinian. Satu porsi bakso dijual dengan harga 30 ribu rupiah. Dalam sebulan, omset penjualan bakso lava ini mencapai puluhan juta rupiah. Karena kita penyajiannya menggunakan hot plate, terus komposisinya itu capek yang sudah dikombinasikan dengan daging dan cincang, dan urat seperti itu, sehingga tampilannya itu juga menggugah selera ketika dituarkan saus yang sudah diracik sedemikian buka. Untuk bakso ini, biasanya pembelinya dari kalangan mana aja, Oss? Hampir target market kita yang paling luas itu anak-anak milenial ya, karena mereka senang dengan keunikan dan sesuatu yang viral gitu. Itu bakso lava yang memang orientasinya untuk orang-orang yang penyuka pedas. Tapi untuk yang tidak penyuka pedas, ya kita siapin bakso mozzarella, keju mozzarella, kemudian ada bakso daging cincang, ada juga bakso super gitu kan, telur dan dobel, itu ada semua untuk orang-orang yang tidak terlalu suka dengan pedas. Tim Liputan, Sriwijaya TV